Terima kasih telah menonton Itu adalah keberadaan manusia di tiga alam ini Pemahaman waktu telur ini dari abad ke-7 Nah disana dirintis oleh para ulama-ulama yang terdahulu Pertama di alam gaib dan kedua di alam dunia dan ketiga di alam akhirat Itulah tujuan daripada waktu telur itu Nah kalau masyarakat bayan itu karena itu dirahasiakan oleh orang tua Maka jarang yang mengetahuinya Karena itu sebagai dirahasiakan Maka banyak yang menyebut adalah orang bayan itu Sholatnya tiga waktu dibilang Tetapi yang sebenarnya itu bukan agama dan bukan adat Sebelum syariat Islam itu masuk disini itu Disini itu sudah mengaku sudah Islam Yang dikerjakan hanya sunnah Nah itu di jaman patrah Namanya Islam patrah Nah syariat Islam itu kan datangnya pada abad pertama abad ke-14 Dan kedua abad ke-16 yang dibawakan oleh sunan prapen dan sunan giri Untuk datang ke bayan ini meluruskan jalan syariat Islam Masih banyak yang terkait-kait sama agama Islamnya Terutama ini para leluhur-leluhur ulama yang pendiri masjid ini disini gitu Nah itulah yang kami sebagai apa namanya Yakini dari para ulama-ulama yang terdahulu mendahului kami Masjid ini pada abad ke-14 Yang dirikan oleh semua pendirinya ini Yang makam-makam yang mengelilingi masjid ini Dan juga ada di sebelah Di bawah ada tiga makam Yaitu makam dari Sopedana Dan makam Bayan Timur Dan makam Mas Langgar Fungsinya masjid ini sekarang Karena setiap ritual adat Kita Disinilah kita kerjakan gitu Setiap hari-hari besar Islam Yang dihuni oleh para-para kiai Sesepuh-sesepuh saja disini Kalau yang masyarakat biasa itu Kami sudah sediakan tempatnya Sebagai di bawah-bawah ini Bahkan pintu pendek itu Menandakan kita itu Tunduk kepada perintah Allah Dan menjauhi larangan Allah Nah yang kedua juga Kita itu karena Itu dibuatkan oleh para leluhur yang dulu itu Harus kita taati dan patuhi Ini adalah kami itu menerima penciptaan dari Sang Yang Maha Kuasa Karena kami disini dilahirkan sebagai orang Bayan Tetap mengaku orang Bayan Yang kedua Apa sebab kami itu tinggal Karena kami itu sudah Diberitahukan oleh para leluhur Dan para ulama-ulama yang terdahulu itu Ingatkanlah apa yang Aku pesan ini Harus kau laksanakan Terima kasih